Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam bekerjasama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara melakukan penanaman pohon guna memulihkan kelestarian tanaman buah lokal di Kalimantan Timur. Penanaman pohon ini juga serangkaian peringatan ulang tahun LKBN antara ke-86. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN bersama perum LKBN antara Biro Kalimantan Timur melakukan penanaman pohon buah lokal di sebuah area lahan di Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Minggu 17 Desember. Kegiatan ini menjadi upaya melestarikan tanaman pangan buah lokal di Kalimantan Timur. Selain itu, momen ini juga menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun perum LKBN antara ke-86. Mewakili Jejaran Direksi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko perum LKBN antara Nina Kurniadewi hadir langsung untuk menanam beberapa pohon buah seperti rambutan dan lengkeng. Nina mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi antara dalam pembangunan IKN melalui sektor ketahanan pangan dan pelestarian alam. Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah mitra kantor berita antara seperti Bank Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan Telkomsel. Perum LKBN antara di usianya yang 86 tahun ini beyond the news. We are not only providing news atau menyediakan berita untuk pemberitaan pembangunan, namun lebih dari itu kami juga sudah berkontribusi yang mengarah kepada ketahanan pangan dan juga mengarah pada sustainability dari alam kita. Jadi alangkah indahnya apabila event pada pagi hari ini yang merupakan kolaborasi dari beberapa pihak tentu kita mendapat tersetuj dan dukungan luar biasa. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Savitri mengatakan penanaman pohon ini menunjukkan wujud pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan. Terlebih, area penanaman pohon di Desa Sukomulyo juga dicanangkan sebagai lokasi pengembangan kawasan Taman Wisata Agro dan Edukasi di IKN. Di lokasi inilah nanti secara bertahap dilakukan penanaman dan pengayaan pada tanaman, pada luahan yang ada khusus dengan tema food forest. Jadi kita menghutankan dengan tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi seperti misalnya tanaman buah-buahan, termasuk juga untuk mengembalikan lagi buah-buahan lokal yang sudah mulai langkah. Untuk merealisasikan upaya pelestarian dan pengembangan kawasan agrowisata dan edukasi, Otorita IKN telah menyiapkan para petani lokal setempat untuk melakukan aktivitas pertanian di kawasan tersebut dengan dukungan pengetahuan dan teknologi yang memadai. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Harifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.